Seorang siswi berusia 15 tahun asal Ponorogo Jawa Timur berhasil lolos SNMPTN, Universitas Erlangga, fakultas favorit, yaitu kedokteran. Siswi ini menempuh pendidikan SMP dan SMA masing-masing hanya 2 tahun. Rizki Nabila Ramadhani, siswi SMA N1 Ponorogo Jawa Timur ini, meski usianya baru menginjak 15 tahun 8 bulan, namun selangkah lagi menjadi seorang mahasiswi. Ya, putri pertama pasangan Amin Syafuddin dan Novita Rahmawati ini berhasil lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN 2021 di Universitas Erlangga, Surabaya. Menjadi calon mahasiswi dengan usia yang masih muda, dengan nilai di atas rata-rata bukanlah hal mudah. Bahkan Rizki Nabila Ramadhani tidak pernah keluar rumah untuk bermain. Berkat dekat yang kuat, ia bisa melalui SMP dan SMA hanya 4 tahun, dengan berada di kelas kelompok belajar cepat. Keberhasilannya pun mendapat dukungan penuh dari orang tua, apalagi sang ibu juga merupakan seorang guru sebuah SMA swasta. Senang pastinya, tapi saya juga harus terus belajar, semangat belajar untuk meraih impian saya supaya bisa menjadi dokter yang sukses di usia muda. Saya tidak menduga kalau saya bisa lolos di FKUN, karena persaingannya, saya tahu persaingannya sangat ketat. Dia sendiri yang milih saya, sama ayahnya saya hanya mengarahkan saja. Dia lebih memilih dihasilkasi, karena lebih awal dia lulus. Jadi dia merasa, nanti saya lebih cepat lulusnya, saya harus mampu, saya punya target, saya sukses di usia muda. Keinginannya dia. Pihak sekolah mengaku sudah melihat potensi Rizki Nabila sejak kelas 1 SMA. Termasuk menempatkan Rizki di kelas kelompok belajar cepat, yang hanya berisikan 6 siswa dengan kecerdasan di atas rata-rata. Dia memang bagus, dia memang bagus, lebih bagus dibanding yang lainnya. Saya kira memang layak, dia terbagus di KPC. Beberapa nilai yang diperoleh selalu menunjukkan prestasi yang terbaik di kelas KPC. Selain Rizki Nabila, satu siswi SMA N1 Ponorogo yang masih berusia 16 tahun atas nama Aisyah Azhara Sudarmanto, juga diterima di Fakultas Kedokteran Unair. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur